Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan gue Ariel. Pastinya ada di Real Auto Workshop. Nah, sekarang di sebelah gue ada tamu spesial juga. Sebelah gue nih, namanya brother Jonah Srivano. John, sehat John? Sehat, Kang. Oke, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, John, ya kita ngobrol santai di sini ya. Kita ngobrol santai. Jadi, sebenarnya gini. Lu kan juga ngikutin pertama kali seorang Ariel gitu ya. Berjuang untuk bikin workshop. Gue juga beberapa kali sharing sama lu ya. Pertama, pernah buka di Bintaro. Terus, akhirnya udah proses berjalan. Terus, ada kendala di situ. Terus, akhirnya nemu tempat di sini. Dibangun dari nol. Dan mungkin kemarin saat first anniversary ya, Pasti lu ingat itu pertama satu tahunnya Real Auto Bench waktu itu ya. Ulang tahunnya Real Auto Bench. Dan lu ngikutin terus tuh. Dari mulai ini pembangunan, Lalu baru soft launching, Lalu berjalan, Dan sampai sekarang. Nah, gue pengen tanya sama lu ya. Perjalanan itu lu pasti ikutin. Nah, terus komentar dari seorang Jonas nih yang gue sering sharing dan lain-lain. Lu gimana sih, John? Yang pertama sih gue salut. Karena lu konsisten, kan? Konsisten untuk bangun Real Auto Workshop ini bener-bener dari dulu. Bahkan sebelum jadi workshopnya seperti ini, Gue emang bener-bener, Ya, kita kan tetangga. Sebenernya tetangga gitu. Jadi dekat rumah, Jadi sering sharing. Dulu Kang Errol masih kerja di salah satu TV swasta ya. TV swasta, Tiap malam tuh ngobrol, Apalagi pas pandemi ya, Kita bener-bener sering banget sharing ya, Karena sama-sama di rumah. Cuma emang gue liat, Gue sesalut. Karena passion lu dari awal, Memang bener-bener di dunia otomotif, Dan terkhususnya di Mercy gitu. Jadi kalau ngobrol sama lu tentang Mercy itu, Bisa gak ada ujungnya. Maksudnya gak ada ujungnya tuh ada lagi ilmu baru yang gue dapet, Ilmu baru yang gue dapet. Dan rasa kecintaan lu akan Mercy dan dunia otomotif ini, Puji Tuhan ya, Kalau lu bisa sampai jadi workshop seperti ini, Gue tau banget, Kalau itu bukan perjalanan yang pendek. Bukan perjalanan yang pendek, Dan darah-darah. Nah, Bahasanya bisa dibilang begitu gitu. Karena gue tau banget, Beberapa masa lu yang waktu itu, Sebelum sampai di daerah sini kan juga sempat di sebelumnya di Bintaro ya. Bintaro. Di Bintaro itu, Itu bener-bener bikin ya, Bisa dibilang rugi ya Kang ya. Rugi, udah pasti. Udah rugi, lumayan rugi besar, Tapi, Yang gue selalu dari lu, Lu gak nyerah sih. Ya kan? Ya berarti lu gak nyerah, Sampai akhirnya ya terwujud seperti ini. Dan, Yang gue lihat juga sampai sekarang, Ternyata, Apa yang lu kerjakan itu, Bener-bener dihargai oleh sesama entusias. Ya ya. Gitu kan? Dan bisa jadi satu wadah yang, Bagus gitu, Buat bener-bener pecinta, Mercy. Dan mungkin kalau sekarang, Udah jadi pecinta mobil Eropa kali ya. Eropa ya. Ya kan? Yang walaupun tetap ada ini, Ada rusnya tetap pertama, Pertama harus Mercedes-Benz dulu. Dan sebelumnya, Memang gue juga, Sempet punya Mercedes, Dan Kang Eril, Waktu itu juga sempet bantuin juga. Si klasik itu ya? Ya, si klasik itu. W201 ya? W202. Eh, W202 ya bener. W202. Yang lu juga gak gampang dapetin ya, Itu mobil ya? Bener. Ceritanya panjang. Ceritanya lumayan panjang, Begitu dapet mobilnya pun, Jadi sayang banget nah mobil itu gitu kan. Nah, iya. Waktu itu, Bisa dibilang berarti gue, Salah satu customer awal-awal. Iya, iya. Iya, iya. Makanya sekarang, Gue karena udah pernah masuk Mercy, Sekarang gue masuk yang lain. Masuk yang lain, Ntar kita bahas yang di belakang ini. Kita lanjut langang. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, John. Bener ya? Saat-saat pandemi, Juga kita banyak ngobrol, Ya, Mercy. Selain itu juga, Otomotif yang lain. Nah, akhirnya juga disitu, Karena lu juga hobi motor ya, Hobi motor ya, Gue juga sama kan, Gue juga hobi motor. Nah, akhirnya, Beberapa momen kita riding bareng ya. Bener. Kita riding bareng, Waktu itu sampai akhirnya, Ya mungkin bisa dibilang, Di komplek itu ya, Di kluster itu ya, Mungkin di angkeroknya, Gini nih, kita berdua. Iya, iya, iya. Karena akhirnya, Si A, Yang tadinya gak motoran, Akhirnya beli. Jadi motoran. Akhirnya beli. Racun ya? Racun ya? Racun. Udah gitu, Memang nih, Jonas ini, Kalau ngomongin racun di motor ya, Jadi, Sampai anak komplek itu bilang, Jonas style. Ingatlah, Ngomongan siapa itu ya? Iya, iya, iya. Jonas style. Nah, itu tetangga kita yang mau nikah itu ya. Iya, iya, iya. Eh, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, baru nikah. Nah, sampai akhirnya, Ya gue juga, Meskipun ya mungkin, Sama-sama hobi motor, Terus, Akhirnya Jonas meng-influence dengan Jonas style-nya gitu. Ya udah, Akhirnya rumah dia ini, Pada ngumpul, ngumpul, ngumpul. Udah, duduk bareng, set. Dan tangan gatelnya dia, Order-order bareng, Dek, deket, deket. Nah, akhirnya, Udah tuh, Motor si A, motor si B, motor si C, Wujudnya mirip-mirip. Mirip-mirip. Yang pasti, Foglem pasang. Pasang. Pasang Foglem. Terusnya ada modif-modif. Iya, Kenalpot udah pasti. Centuhan racing-nya juga ada. Nah, sampai akhirnya, Lu pun meng-organize. Kita touring bareng, Itu sih, Menurut gue ya, Yang awalnya, Kayaknya, Dia gak mungkin deh motoran. Akhirnya motoran juga. Akhirnya motoran juga, bener. Akhirnya motoran juga. Jadi, Seseru itu sih sebenarnya, Makanya gue selalu bilang kan, Dunia otomotif itu, Luas ya. Betul. Pasti lu setuju dengan setelah itu ya. Setuju. Dimana, Awalnya lu kayak tadi, Gue juga kaget waktu itu. Loh, Kok, Lu punya mercy ya? Ada, Kang. Yang gue juga awalnya gak notice, Karena itu mobil dikurungin terus dulu ya. Iya, Dikurungin gue. Yang dikurungin terus, Terus dibuka, Wah ini sih kolektor item. Ya, Mobil itu ya. Jadi, Meskipun mobil klasik itu, Mobil tua lah bisa dibilang, Tapi, Value-nya juga dapet, History-nya juga ada. Betul. Gue ingat banget cerita mobil itu, Lu, Kang, Gue sampai nenteng head unit dari US. Iya, Bener. Itu mobil ya? Jadi gini, Waktu itu, Si head unitnya itu, Cuma ada di Jerman. Nah, Kebetulan di Jerman itu, Dia gak bisa ngirim ke Indonesia. Mungkin regulasi Indonesia atau apa, Jadi dia, Nyerah untuk ngirim ke Jerman. Nah, Kebetulan waktu gue lagi di US, Gue kirimnya akhirnya ke US. Dari Jerman, Kirim ke US. Gue ke tenteng dari US, Bener. US itu tenteng sini. Tenteng ke sini. Akhirnya dipasang di situ. Pasang di situ. Nah, Cerita tentang mercy klasik tadi, Yang punya Jonas ya. Wah, Gue juga liat, Ini head unitnya rada-rada nyala nih, Meraknya nih. Nah, Akhirnya pas kita tes, Nah, Itu yang gue bilang. Ini kayaknya ada yang salah. Dari si sistem audionya. Betul. Akhirnya kan jalurnya dibenerin, Dibenerin. Speaker dan lain-lain, Akhirnya itu baru tuh soundnya tuh enak. Betul. Gitu ya? Iya, Bener. Bener. Iya, Bener itu mobil. Nah, Selain itu juga, Istrinya Mas Jonas, Mas Miranda juga, Pernah pakai mercy muda. Gue ingat banget, Yang MBUX. Mercedes-Benz User Experience. Iya. 200 AMG. 200 AMG. Iya, Bener. Iya, MG Line. Kilometernya orang beli dari baru ya. Dari baru. Beli dari baru, Dan maksudnya gue juga baru ngeliat, Oh, Ternyata nih ada si mercy klasik, Ada si yang mercy baru dengan teknologi MBUX. Bener. MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Iya. Kalau lo masih ingat, Itu, Waktu itu saat lo beli, Mercy muda itu ya, Beli dari baru, Pertimbangannya apa sih, John? Itu, Lo beli, Ambil mobil itu? Si A200 itu. Iya, Jadi gini, Waktu itu sebenarnya, Gak berencana untuk ambil mercy, Karena gini, Kalau Anda, Memang dia, Dari awal tuh memang suka banget mercy, Jadi, Dari masih zaman pacaran, Sampai, Sampai udah nikah pun, Dia memang arahnya lebih ke mercy, Kalau aku sendiri, Kalau boleh jujur, Memang aku tuh, Lebih, Bimmers tadinya, Lebih ke arah BMW, Jadi aku pakenya, BMW dari seri 3, 5, 7 gitu, Sampai X, Seri X juga pake, Cuma, Ketika, Waktu itu dateng, Sebenarnya, Berawal dari iseng, Ini udah ada mobil mercy lamanya ya, Kalau mercy lama, Emang jujur, Gue suka modelnya, Gue ingat, Suka modelnya, Dan lo seneng, Bau interiornya ya, Yes, Bau interior di si mercy itu, Gue suka banget, Khas ya, Khas, Untuk yang mercy lama ya, Untuk yang mercy, Maksudnya, Tahun-tahun lebih tua, Bau mercy, Bau mercy itu ya, Itu entah kenapa, Kayak khas banget, Dan enak, Kalau buat gue, Nah, Waktu ngambil si, A200 itu, Jujur, Waktu dateng ke, Showroom ya, Tadinya memang, Cuma pengen liat-liat gue aja, Gak liat doang, Nah, Kebetulan memang, Si A200 itu, Dia kayaknya, Dia adalah, Unit, Line up, Unit pertama, Yang pake MBUX, Sebelum, Setelah itu, Baru, S kelasnya, C kelasnya, Yang pertama justru, Si A200 itu, Nah, Memang, Waktu, Gue bener-bener jadi kayak, Mungkin, Itu awal-awal banget, Awal-awal banget, Si MBUX itu, Dikenalin di A200, Gue ngeliat, Wah keren juga nih, Keren juga maksudnya, Teknologinya gitu kan, Mungkin, Pada saat itu, Bahkan mungkin, Lebih dari merek-merek, Yang lain, Yang lain gitu, Jadi itu, Awalnya kenapa, Sampai akhirnya, Gue memilih untuk ambil, A200 itu, Dan selain itu juga, Karena gue ngerasa, Oke, Mobil buat kerja kan, Udah ada yang gede gitu kan, Pengen punya mobil yang, Mungkin lebih kecil, City car, Nah, City car, Nah, Kebetulan kan, Modelisi A200 itu, Lebih pendek ya, Karena dia, Nggak ada bagasi belakang gitu kan, Hedgeback, 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 Makanya gue pilih, Si A200 itu, Itu pertimbangannya ya, Itu pertimbangannya, Berarti, Lo menentukan mobil itu, Waktu itu, Yang muda itu ya, Karena ada kecanggihan teknologi, Yang ditanam di mobil itu, Betul, Oke, Nah, Mungkin, Itu untuk Mercedes-Benz, Yang baru, Yang modern itu ya, Nah, Kan kalau lihat dari postur badan, Ini kan lo tinggi ya, Ya, Lo tinggi nih, Kenapa di seri sedan klasik, Lo malah pilihnya C-Class, Ini lucu nih, Karena, Menurut gue, C-Class itu, Bentuknya lebih kecil, Kenapa lo gak ambil E-Class, Atau lo ambil S-Class, Kenapa lo malah-malah lebih milik cek kelasnya, Di tahun 90-an itu, Oke, Jadi gini, Kalau buat gue sih, Mungkin kita ngebahas S-Class dulu ya, Kenapa gue sampe gak ambil S-Class itu, Karena mungkin ada stigma yang bilang, Lo bawa S-Class sendiri tuh, Rasanya jadi kayak supir gitu, Mungkin karena itu, Dan memang, Gue memang gak pernah punya S-Class, Tapi gue pernah punya, Kompetitornya, Di seri 7 itu, Dan memang sih, Itu mobil mirip-mirip gitu, Panjangnya bener-bener panjang, Panjang, Lebar, Dan kalau bawa sendiri itu, Emang agak-agak, Rasanya kayak, Wah kayaknya gak pantas deh, Gue mau beginian gitu, Ngerasanya kayak, Aneh gak sih? Kayak pejabat gitu, Kalau pejabatnya gue di belakang, Kalau bawa sendiri itu, Jeterinnya pejalan, Ajudan ya, Nah, Karena itu, Terus, Kalau si E-Class sebenarnya, Bukannya gue gak suka, Itu kan memang lebih pendek juga, Jujur sih, Gue suka, Karena waktu itu, Gue belum pake MRC-nya, Gue udah pake komputernya lagi nih, Di seri 5, Emang lebih, Ya mungkin itu lebih pas sama gue, Oke, Mungkin lebih pas, Cuma kenapa akhirnya gue memilih C-Class, Karena satu, Gue entah kenapa, Gue lebih suka mobil sedan, Tapi yang lebih komplek gitu, Oke, Oke, Bawanya, Menurut gue, Feeling bawanya, Jadi lebih lincah, Itu yang gue rasain gitu, Kenapa akhirnya gue memilih, C-Class, Dan ini kan, Gue juga sebenernya kan bilang sama lu, Gue lagi tetep nyari, W203, Yang C, C242, Iya, Si mata kacang, Karena memang dulu, Gue pernah nyobain, Itu punya tante gue, Pernah ada nih, Dulu pernah makin? Pernah, Pernah makin ya? Tahun kapan tuh? Aduh, Itu tahun 2000 mungkin, Sekitar 2006 kali ya, 2006? 2007, Ya 2006, 2007 lah mungkin, Pertama kali, Jonas Livano ke Jakarta kah? Iya, Ke Jakarta untuk, Ini, Untuk ikut apa tuh dulu, Salah satu majalah deh, Majalah anak muda, Anak muda, Pada tahun itu ya, Pada tahun itu lah, Gue sebutin namanya, Gue, Gue bawa si, W203 itu, Si mata kacang, Si mata kacang, Entah kenapa sih, Gue, Miss banget sama, Feels nya, Oh pas gue bawa, Iya, Pas gue bawa, Feels bawanya, Dan gue gak terlalu, Mikirin mobil, Wah panjang banget, Ya gue ngerasa, Lincah aja, Lincah ya, Buat CC kelas itu, Bener, CC kelas, Karena juga, Lu juga pencinta speed kali ya, Lu suka, Suka speed juga, Karena kalau, Kita bahas tadi, Yang lu bilang, 203 C240, Elegance ya, Sunroof tuh mobil, Dengan body yang kecil, Tapi mesinnya itu, Persis yang dipakai oleh, W211, Jadi, Body kecil, Dikasih mesin V6, 2600 cc, Ya jadi, Wajar, Tadi lu bilang, Wah kalau dalam kota tuh, Kayaknya gesit enak, Terus kalau misalkan lu, Memang lagi di tol, Untuk track panjang juga, Iya dengan body yang kecil, Tapi kapasitas mesinnya besar, Iya, Bener, Ya pasti, Wah, Enak, Enak, Itu ya, Menarik sih, Maksud gue, Untuk pemilihan tadi, Alasan lu kenapa, Ambil si A200 AMG line, Lalu tadi lu, Lebih suka, Yang klasik, Karena 202 nya Jonas Hock, Itu kilometer baru, 7000 ya, Ya, 7000 lah, Bayangin loh, Posisi lu beli, Itu mobilnya tahun, 2000, Berapa ya, 2019, Apa ya, Iya, Mungkin, 2018 ya, Beli mobil 2018, Mobilnya tahun, 90, Aduh, 97 ya, Kalau nggak salah 97 deh, 97 itu mobil udah usia berapa tahun, Kilometernya baru 7000, Makanya gue bilang, Meskipun, Mobil sedannya dia itu klasik, Tapi punya value yang lebih, Iya, Itu pernah tayang di Youtube juga kan ya, Pernah tayang, Pernah, Coba kasih linknya aja kali ya, Di atas ya, Kasih linknya, Tuh, Ada pernah tayang di Youtube juga, Dan, Ya nggak salah, Itu mobil dapet, The best original factory ya, Iya, Itu pernah dapet jualan satu ya, Bener ya, Sepial-apialannya ada ya, Iya, Iya, Nah itu dia, Oke, Tadi kita ngebahas, Sekilas tentang, Mercedes Benz, Dan alesan Jonas, Milih, Kenapa ceklah, Lalu kenapa, Istrinya, Waktu itu ambil, A200 AMG line, Tadi udah terjawab ya, Oke, John, Kita jujur-jujuran nih, Lu selain, Suka Mercedes Benz ya, Untuk, 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 Brand lain, Kira-kira brand, Premium Eropa lainnya apa ya? Brand premium Eropa lainnya, Sebenernya gini, Gue nggak, Nggak bener-bener, Cuma satu brand yang, Istrinya fanatik banget, Enggak, Gue tuh, Bener-bener suka dunia otomotif, Dan gue yakin, Dunia otomotif tuh luas, Setiap brand itu, Pasti punya keunggulan, Yang mereka, Tonjolkan gitu, Oke, Tapi kalau dibilang, Yang mungkin lebih cocok, Sama personality gue, Gue memang, Suka, Kalau buat, Speed, Buat, Ini gue lebih, Megang BW, Gue lebih suka, Karena BW, Tapi kalau, Untuk kenyamanan, Kenyamanan, Gue pernah nyobain, Full food, Enak banget, Nah, Kalau mau digabungin, Disuruh milih antara, Tiga brand, Yang gue sebutkan tadi, Dan Mercy, Mungkin yang lebih, Dapat untuk tiga-tiganya, Mercy sih, Di Mercy ya? Di Mercy, Oke, oke, Karena nyamannya, Ini jujur, Ini jujur, Ini jujuran loh ya kan, Nggak harus Mercy kan, Tapi memang iya, Kalau, Speed dan nyamannya, Maksudnya, Di, Di satu line app yang sama gitu, Jajarin mungkin gue lebih ke arah, Mercy ya? Gitu, Oke, Oke, Nah itu dia, Tadi kita denger ya, Dari, Dari, Dari tiga brand yang Jonah suka, Dan Eropa, Dia lebih condong ke Mercedes Benz, Kalau dulu, Masih, Waktu masih muda, Memang gue lebih ke, BEMO ya, Karena BEMR, Entah kenapa, Waktu gue masih muda tuh, Ngelihatnya kayak, Sporty banget gitu, BEMO itu sporty banget buat gue gitu, Tapi memang, Se, Dengan berjalannya waktu, Ya kan, Udah mulai, Senerah gue udah mulai, Ke arah yang lebih elegan, Buat gue, Dan, Memang gak salah sih, Kalau gue, Untuk saat ini gue BEMR sih, Oke, Gitu, Itu kalau menurut gue ya, Nggak harus sama sama gue, Nggak apa-apa dong, Jadi kan kita jujur-jujuran ya, Jujur-jujuran ya kan, Selera beda-beda, Meskipun gue tau, Lu sebenernya hari-harian, Nggak pake brand itu, Nggak, 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 Buat lo syuting lah, Buat urusan, Nama anak, Sayang gue, Kalau punya sedan tuh kayak emang, Nggak mungkin gue buat kerja harian, Karena gue bener-bener gue, Kalau suka sama, Mobil itu, Bisa gue sayang-sayang banget gitu, Dan, Bisa rungin, Paling bener-bener, Gitu kan, Nggak enak kalau disiksa kan, Jadi ya, Ya mungkin, Tadi balik lagi, Kita ngebahas rutinitas lu juga, Kan padat banget ya, Maksudnya kayak gue, Gue merhatiin, Lu tuh kadang, Subuh ketemu subuh juga bisa tuh ya, Kalau syuting ya, Stripping gitu, Nah oke, Ngebahas masalah, Dunia, Persinetronan kali ya, Ya persinetronan, Persinetronan ya, Boleh cerita nggak John, Mungkin lu masih ingat, Pertama kali, Seorang Jonas Riffano, Ya, Pertama kali seorang Jonas Riffano, Itu main sinetron kapan, Judul sinetronnya apa, Lawan sinetron lu siapa, Dan saat itu, Posisi sinetron lu gimana, Gue coba pengen flashback, Lu masih ingat nggak? Oke, Jadi pertama kali, Gue main sinetron itu, Di tahun, Sorry, 2008 ya mungkin, 2008, 2008, Atau 2007 ya, Lupa deh, Pokoknya gitu lah, 2007-2008, Itu pertama kali main sinetron, Dulu judulnya, Kanza, Kanza, Kanza ya, Itu, Sebut booming dulu ya, Puji Tuhan sih, Waktu itu rating 1, Rating 1 ya, Rating 1, Sampai kelar, Berapa episode tuh, 100, Berapa ya, Waktu itu kayaknya, 112, Apa 114 ya, Lupa, Lupa, Lupa segituan, Kalau sinetron udah 100-an, Udah lumayan nyayur ya, Lumayan lah ya, Lumayan lumayan, Dan itu tayangnya tiap hari kan, Tiap hari, Oh stripping terus tuh, Stripping, Stripping, Jadi memang sih, Gue masuk di masa yang, Udah gak ngerasain weekly, Dulu kan sinetron tuh ada yang weekly, Maksudnya setiap minggu tayangnya gitu kan, Tayangnya kayak, Hari apa di, Di minggu ini hari apa gitu, Itu gue gak ngerasain, Jadi gue ngerasainnya bener-bener tayang setiap hari, Dari senar sampai minggu, Iya, Nah waktu itu, Lawan main ya, Lawan main gue, Velofexia, Oke, 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 Nah lho, Velofexia, Velofexia, Ali Shaqib, Ya itu sih, Oke, Sama Alexander Gotardo, Waktu itu ya? Waktu itu, Oke, berarti, Sinetron, Dari tahun 2007-2008 ya? Ya, Mungkin sebelumnya model lah, Apakah tadi majalah, Enggak, 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 Coverboy itu sebenernya dulu, Almarhum Mama yang, 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 Ngedaftarin gitu, Jadi sebenernya, Lu gak tau nih, Bener-bener gak kepikiran untuk masuk ke dunia itu gitu, Dunia entertainment, Tapi waktu itu, Maha bilang, Udah deh, Cobain, Cobain, Kamu gak lagi ada, Waktu itu lagi, Libur semesteran, Kuliah, Lagi kuliah, Waktu itu kebetulan, Gue juga ngambilnya, Double major gitu, Jadi dua, Dua jurusan, Satu elektroindustri, Satu lagi teknik lingkungan, Nah, Ini ada yang tau kan, Seorang Jonas, Main sinetron, Ternyata kuliahnya double, Ya kan, Teknik apa Jon, Elektro, Elektroindustri, Satu lagi teknik lingkungan, Nah tuh, Jadi, Ini harus tau nih, Dari teknik, Teknik, Terus main sinetron, Waktu itu ceritanya, Lagi, Lagi, Tengah semester, Kayaknya waktu itu, Rencana untuk ngambil semester pendek, Semester pendek, Di setiap, Di bulan kan ada tuh ya kan, Nah, Cuman, Yang kak bilang, Udah, Mama waktu itu bilang, Udah cobain dulu aja, Ternyata waktu dikirim fotonya, Jadi gue sempet foto, Abis fotonya dikirim, Entah kenapa, Setiap minggu kan update tuh, Masuk ke, Seleksinya, Seleksinya, Seleksinya masuk ke, Dari yang berapa, Ratus, Jadi berapa puluh, Sampai akhirnya ngambil, Finalis, Rangkit finalis, Nah ternyata, Semuanya lancar tuh, Tau tuh jadi finalis, Masuk tuh, Masuk, Masuk, Dan dikabarin dihubungin sama mereka, Untuk berangkat ke Jakarta, Pas banget lagi liburan semesteran, Yaudah deh, Maksudnya ya sekalian liburan aja, Berpikirnya gitu kan, Mikirnya gitu, Karena, Posisi dulu di, Di kota, Di Surabaya, Di Surabaya, Dulu kuliah di ITS, Berarti Jonas, Seorang Jonas kecil itu, Besar di Surabaya ya, Iya besar Surabaya, Surabaya, Terus, Akhirnya, Berangkat lah nih, Berangkat dengan pikiran, Yaudah lah, Ikut, Apa, Apa ininya sih, Apa ruginya gitu kan, Nambah pengalaman baru aja, Tapi sebelumnya gak kepikiran, Untuk masuk ke Dunia Entertainment, Gak diniatin ya, Gak diniatin, Akhirnya, Gue ikut, Dan ternyata, Waktu itu, Jadi salah satu juara, Lu tuh, Iya, Gak juara satu, Tapi jadi salah satu juara, Waktu itu gue jadi, The best catwalk, Padahal gue juga, Dibilang ada basic modelnya, Juga enggak, Jadi belajarnya disitu aja, Diajarin sama, Teknik kan apa, Nyolder, Nyolder, Ngebengkel, Ini tiba-tiba, Harus jalan gitu kan, Tapi ternyata diajarin, Belajarnya otodidak disitu aja, Waktu karantina, Terus diobatin jadi, The best catwalk, Nah, Itu awal mulanya, Akhirnya, Kelar dari situ, Ketemu sama manajer, Yang ngajakin, Yuk, Coba yuk, Kita ke PH-PH gitu, Bunyinya sih, Waktu itu bukan casting ya, Tapi lebih gak ketemu, Oke, Ketemu sama yang, Produsernya dulu, Produsernya dulu, Kita lihat aja nanti, Kedepannya gimana, Oke, Akhirnya, Gue diajak kesana, Sempat ketemu, Beberapa produser, Gue sih jujurnya, Gue gak pernah casting yang dulu, Gak casting ya? Gak casting, Oke, Oke, Udah kelar nih, Gue harus balik kuliah lagi, Jadi gue pulang ke, Surabaya, Tapi gak lama dari situ, Terus dihubungin, Dihubungin sama manajer gue, Eh, Produser ini tertarik buat, Bikin waktu itu, Ditawarin awal itu, FTV, Tapi, Ya, FTV, Waktu gue berangkat kesana, FTV berarti ya? Waktu itu, Aduh, Gue lupa deh, Tanyangnya dimana ya? Ini yang FTV ini, Tanyangnya dimana gue gak tau, Tapi waktu berangkat ke Jakarta, Ketemu sama produser itu, Ternyata, Bukan cuma dia yang tertarik, Ada satu produser lagi, Yang akhirnya gue masuk, Ke sinetron, Bilang, Fano, Yuk, Coba langsung screen test aja, Screen test? Iya, Screen test itu, Jadi, Setelah casting, Biasanya screen test, Screen test itu, Menentukan kira-kira, Masuknya di karakter mana, Oke, Gitu kan, Dicoba langsung, Jadi langsung, Langsung, Langsung shooting, Bukan dengan set yang, Full ya, Tapi set yang, Seadanya, Tapi langsung, Langsung ke adegan, Langsung ke scene, Langsung ke scene, Dan langsung lawak sama lawan main, Berarti disitu, Langsung kayak ngapainin screennya, Apa, Iya, Iya, Sempet ngapalin, Terus ya, Nah ini, Ada cerita serunya sih, Dulu begitu, Udah, Screen test, Pas lagi screen test, Gue screen test sama salah satu, Sutradara, Yang bisa dibilang pada saat itu, Lumayan killer gitu, Lumayan killer, Iya killer, Jadi dia tuh, Pokoknya, A ya A gitu, Dan ngomong gak pake bahasa-bahasi, Waktu gue, Screen test, Sempet tuh, Jadi action, Blah-blah-blah, Dia sama sekali gak liat gue di layar, Dia cuma bilang, Bagus loh, Kayak drama radio, Ini buat TV loh ya, Itu sebenernya bukan, Jadi bukan, Compliment, Jadi itu kayak nyindir gitu kan, Udah dia nutup, Bagus kayak drama radio, Wah disitu gue mikir, Sempet drop sih, Padahal itu buat TV kan, Buat sinetron kan, Buat sinetron kan, Bagus loh kayak drama radio, Bagus loh kayak drama radio, Singbiran, 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 Tapi tuh, Karena gue sama sekali, Belum pernah di dunia ini, Entertainment, Ya gue belajar seadanya, Di, Cuma ngikutin aja, Apa yang di, Diajarin sama mereka, Yaudah gue sempet down, Gue sempet berpikir, Kayak, Udah lah, Gue balik lagi aja lah, Ke Surabaya, Gue, Balik kampung lagi nih, Ya mendingan gue belajar, Ini dan aja deh, Lanjutin kuliah sampe kelar gitu kan, Tapi ternyata, Ternyata, Seterdara yang sama juga, Yang ngomong ke, Produser gue kalau, Bisa, Anak ini pasti bisa, Dan puji Tuhan, Waktu itu gue langsung dikasih peran utama, Peran utama, Yes, Ini aneh sih ya, Maksud gue ya, Pertama lu tidak mengalami casting, Kedua juga tadi, Lu dibilang, Apa tadi namanya, Drama radio, Drama radio ya, Tapi, Akhirnya di beliau juga, Yang bilang bahwa lu bisa, Yes, Yes, Ini keren sih, Iya, Jadi justru, Karena itu gue, Gue hormat banget sama dia, Karena, Ternyata, Apa yang dia katakan ke gue, Itu sebenarnya untuk membangun gue, Untuk membangun gue, Dan, Gampang yang kertas mental lu juga kali ya, Mungkin, Ini dibilangin begitu, Ini anak drop gak ya, Mungkin gitu ya, Gua sih waktu itu memang jujarnya drop, Cuma ya gue gak tunjukin ya, Malu juga gitu, Masih gue nangis-nangis kan, Gak mungkin juga, Gitu kan, Laki, Akhirnya tapi, Sembar berjalannya waktu, Justru, Sutradara-sutradara ini, Yang istilahnya, Ngajarin gue, Banyak gitu, Banyak hal di dunia, Entertainment, Khususnya di dunia acting, Seni perang, Gitu ya, Jadi ya, Menarik juga sih, Seru sih, Ya tapi, Mungkin bisa dibilang, Langkah lu ini, Kayak dipermudah ya, Sebenernya ya, Bener-bener dipermudah gitu loh, Kalau gue boleh simpulin ya, Sebenernya ini berarti, Jalan lu di dunia entertain, Itu mungkin jalan itu dibuka dari, Seorang almarhum ibu lu ya, Kan lu sama ibu lu deket banget ya, Deket banget, Deket banget, Apa, Kalau mungkin, Kalau cerita awalnya, Mungkin almarhum ibu lu juga, Nggak iseng tuh, Dia buat ikutan lu casting, Apa tuh, Buat, Tadi apa, Cover boy, Cover boy, Mungkin lu juga nggak ke Jakarta, Dan lu tidak akan, Menang lomba itu, Dan mungkin, Nggak akan kenal produser-produser tadi ya, Berarti jalan ini emang dari mama ya, Ya bisa dibilang gitu sih, Kalau, Mama tuh, Yang berperan besar dia dalam, Mungkin perjalanan hidup, Karir lu ya, Iya karir lu, Iya keren keren, Nah oke, Tadi kita bahas sinetron pertama, Dan Jonas, Kapan mulai, Terjun di dunia sinetron, Oke, Sinetron terbaru deh, Yang, Yang, Yang terbaru nih, Terbaru nih, Yang lu baru jalanin nih, Sinetron judulnya apa, Tayang dimana, Udah berapa episode, Setau gue harusnya, Ratingnya juga oke ya, Oke oke, Lumayan, Kalau secara ranking, Bagus, Bagus ya, Tapi kan baru kelar kemarin, Baru ya, Baru selesai, Baru selesai, Baru selesai, Berapa ya, Kalau ditayangan tuh, Sekitar 100, 130 lebih, Episode lah, Lumayan ya, Lumayan, Lumayan, Dan itu tayang DCTV ya, Di SCTV, Bahkan gue sering perhatiin, Si Instagramnya dia, Ternyata, Fan base nya juga, Sinetron itu lumayan kenceng ya, Lumayan, Termario Mario ya, Sebagai emang, Mario apa namanya, Mario Darmawan, Mario Darmawan, Nah itu gue sampe inget, Dan kalau gue perhatiin ya, Disitu, Kayak ada beberapa, Temen artis juga, Ada Titi Kamal, Ada siapa lagi tuh, Naisila, Naisila Mirdad, Ada siapa, Mungkin ini juga, Maksud gue, Artis-artis sinetron, Yang mana, Punya, Nama juga ya, Oh ya udah senior, Udah senior ya, Dan kalau gue pernah lihat, Berapa episode ya, Emang, Ngena sih ceritanya ya, Si judulnya apa kemarin, Tertauan hati, Tertauan hati, 132 episode, Bukan perjuangan yang mudah ya, Dan itu juga gue tau, Pasti lo syutingnya, Subuh ketemu subuh juga, Lumayan, Lumayan, Oke, John, Dari tahun, Jonas dari tahun 2008, Sampai 2024, Yang, Menurut lo ya, Lu tolong sebutin, Satu atau dua sinetron, Yang menurut lo, Punya kesan, Yang bener-bener, Di mata lo tuh, Wah ini ngena banget buat gue nih, Entah itu dari ceritanya, Entah disitu ada kejadian apa, Misalkan, Nah, Satu atau dua sinetron, Menurut lo? Yang berkesan banget gitu ya, Berkesan banget buat gue itu, Sebenernya, Sinetron ke-3 gue, Ketiga, 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 Oh iya bentar, Ketiga, Ketiga gue, Judulnya, Nikita, Dan sinetron ke-3,